Itu tuh asli enak Asli enak Enak bener Itu emang Sampai kini aku masih suka Repeat all order Itu emang enak banget sih gitu Mau tanya orang awak? Di Siko Tampe Nyu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dunsana TVRI Sumatera Barat Kasado Nyu Balik dole dunsana Menonton podcast kesayangan kita Bahasa mau podcast sampai mautah Mau tanya orang awak Di Siko Tampe Nyu Dunsana Dan di episode kali kini Kau bersama Ambo Oskari Yang menemani aktivitas dunsana Kasado Nyu Salamu 60 minit ke depan Dan tentunya di podcast Pada siang hari ini Kau pemirsa Kau sudah kehadiran seorang Konten kreator Di bidang makanan Langsung saja kita perkenalkan Ini dia Dunsana Kasado Nyu Kak Titi Halo Aka Ibu Besar Big Mom Tapi betul kak Ibu Besar? Iya bener Ibu Besar Itu kata Ibu Besar tuh Maksudnya gimana tuh? Karena kan aku Awasnya Bapak Kiah Itu body shaming gak ya? Body shaming gak ya? Jadi gimana cerita itu? Jadi Ibu Besar itu hanya Menunjukkan ciri khas ya Karena kan aku kan besar ya kan? Iya Kayaknya kalau Ibu Gendut Kayaknya terlalu Terlalu kasar gitu ya Kayaknya kalau Ibu Besar Oh ini boleh nih gitu Makanya dipilih lah Nama Ibu Besar Terus juga dia Enak didengar juga menurut aku ya Maksudnya Lucu lagi ya Iya Ibu Besar gitu kan unik juga Iya betul Alhamdulillah Disclaimer dulu lah Dunsana A Sudah terverifikasi semua Oke ini Ibu Besar panggilnya apa nih biasanya? Bu Bes? Ada yang manggil Kak Titi Ada yang manggil Bu Bes Tapi temen-temen yang lain Biasanya manggil Bu Bes gitu Bu Bes? Bu Bes Oke Apa manggil Bu Bes ala ya? Eh boleh Jadi Bu Bes Ini konten kreator di bidang makanan Itu awal mula muncul-muncul Ide-ide menjadi seorang konten kreator makanan Itu banyak gitu Nah sebenarnya itu mulainya dari Iseng-iseng sampai nanya Iseng-iseng Iseng-iseng ke dulu Jadi Gak suka main TikTok pertamanya gitu Nah cuman ketika adalah suatu ketika Coba scroll-scroll gitu kan Ada yang sedang mempromosikan makanan Nah kebetulan ketika itu Bu Bes lagi dalam masa bersedih Dalam masa pelarian Lagi stres Makanya Bu Bes Lari ya ke makanan nih Pokoknya tiap hari itu cubo Tampe makasiko Tampe makasiko Kasiko gitu Menjelajahi Menjelajahi gitu kan Jadi Kayaknya gak ada salahnya lah Kalau di BN video-videonya gitu Gitu kan Sekedar bikin video Dan aku pun Sanang gitu Melakukan itu Gitu kan Karena menurut aku itu Nggak terlalu berat lo Duh kan gitu Di upload lah di TikTok Jadi Ketika awal-awal tuh Nggak banyak yang nonton sih Gitu Nah cuman yaudah Apa saja Itu boleh lo stres lihat Sudah banyak nonton Saya lihat Iya Jadi Adalah suatu Sudah beberapa kali konten Pokoknya dulu Kalau orang mansalnya 30 lah Saya langsung ngecek Kalau dadah 30 Itu capaian tertinggi 30 orang Terus Adalah satu konten Yang ini tuh mulai rami Mulai banyak ya nonton FVP nih FVP nih Alhamdulillah gitu Nah dari situlah Mulai kayaknya nih Enak nih Kalau mau review-review Kayak Giko Ko Nah tambah lo Ada yang Ngetah kah boleh nggak Untuk endorse Atau review Gitu Makanya Udah lah diseriusin aja Konten kelihatannya Kayaknya enak juga Gitu Sudah lah makan Dapetnya pitis Udah enak doleh Lah parah lama tuh Bubes Giko Ko mulainya dari bulan Kalau makan-makannya lah lama ya Waktu makan Tadi baru makan Tadi tuh makan siang Dari bulan Maret 2023 2023 Berarti setahun lah Baru setahun baru Wih Sudah menjadi public figure Belum lah Public figure gimana Takut ya Oke Dari tahun 2023 Setahun Selama menjalan itu Tentulah banyak Yang sudah dilalui Iya Bahas Kalau suka dukanya Gimana ya Suka Sukanya Giko Bang Ketemu orang-orang baru Gitu kan Ketemu dengan Pokoknya Ketemu dengan orang baru Pengalaman baru Gitu kan Itu yang Aku suka gitu Kalau dukanya Ya Ya begitulah Ya begitulah Berbagai macam Lika-likunya tentu banyak Itu kan Gitu tuh pergi ngejalan-jalan Tempat makan baru Itu kayak Bubes kan suka tuh Makanan-makanan Minang Apalagi di Di Pariaman Gitu Di Pariaman tuh Juga makanan Makanan 10 ribunya Saya lama loh Nasi Nasi bungki 10 ribunya Itu amak bana Gitu Adalah pernah Waktu itu Nge-review makanan Di Namanya sawah sambilan Yang masuk-masuk Kedalam Jalannya berbelak Kalau masuk ini tuh Hidden gem Tapi nge-makanannya Makanan Bukit Tinggi Makanan Minang gitu Mada-mada nasi kapau Nasi se Berkesan sih Kalau menurut Bubes Gitu Lebaran pengalaman Mencari hidden gem Iya Oke Tapi Kalau boleh tahu Kak Bubes Bubes lagi ya Bubes Latar belakang Bubesnya Adakah di bidang kuliner Atau gimana Kalau latar belakang sih Nggak ada di bidang kuliner Cuman Berasa suka makan Suka makan Suka cari-cari tempat baru Nyobain makanan-makanan baru Itu sebenarnya Kalau latar belakang Enggak ada Bukan Boleh lah cerita-cerita saya Apulah latar belakang dulu kan Masa iya Nggak ada sama sekali Ada sepik-sepiknya Kalau untuk makanan Gak ada Tapi kalau latar belakangnya dulu kan Aku kuliahnya juga dihukum dulu Berarti menjudge makanan Bagaimana cara menjudge makanan Berarti dihukum dulu Iya Dihukum dulu Oke Dari hukum Sampai kini S2 Lanjut ke S2 berarti Iya lanjut ke S2 Wow Apa tuh S2-nya S2-nya itu magister kenotariatan Oh seorang notaris Ternyata Tidak berkesinambungan sama sekali Ternyata Berbeda ya Berbeda gitu Iya Dua profesi yang berbeda Tapi menyenangkan Menyenangkan tentunya Tapi ada gak Orang berpikir gitu kan Ih sayang mana Ini notaris Tapi fokusnya ke konten kreator Pernah gak sih Ada yang Kata-kata seperti itu Bu Bes Sejauh ini sih belum ya Kalau cimeye-cimeye itu aduh Tapi cimeye itu biasa lah Tapi kalau Tapi aku menjalani ke dua-duanya kok Notaris kok tetap dijalani Yang konten kreator kok tetap dijalani Sejalan saja lah ya Sejalan saja Pada-pada awal Pada-pada awal Bisa kalau untuk duluan Lebih duluan Konten kreatornya Daripada jadi notarisnya Iya nak Banyak lo piti di konten kreator kan Amin ya Allah Tapi bener gak sih Ini Bu Bes itu Adu gak sih kendala-kendala Sama mau menjalani konten kreator Gitu Kalau di konten kreator Kendalanya sih Gak terlalu banyak ya Gitu nak Karena kan Kita cuma nge-review makanan Gitu gitu Paling tempatnya yang jauh Sejauh ini tidak ada kendala yang berat lah Gitu Kalau untuk jadi konten kreator Soalnya kan aku juga masih baru Masih Banyak yang di AT Masih banyak belajar Masih banyak belajar Gitu kan Karena masih baru banget Iya soalnya masih setahun Bu Besnya Iya Gak kayak yang lain lah Lebih bertahun-tahun kan Berkecimpung di sekol Iya matah sih Tapi Tapi seidaknya Dengan pencapaian itu Sudah Merasa luar biasa Gitu rasanya mungkin Alhamdulillah ya Alhamdulillah Oke Bu Bes Tapi Apa sih yang membuat Bu Bes itu Selain tadi Suka hobi makan Ada gak sih Tujuan dari Bu Bes itu Untuk menjadi seorang kreator itu Mbak A gitu Apakah ada tujuannya Untuk menaikkan UMKM A Atau menaikkan UMKM Kota Padang Atau Mbak A Ada Kalau misalnya untuk Ketika jadi konten kreator Bahkan aku di awal-awal kan Emang tidak terima Alfi Karena yang ingin membantu Pure pengen membantu Gitu di awalnya Kan Gitu kan Karena Yang ngawak review itu Bukan cuman Kan ada yang Bu Bes datang surang Gitu Ada yang diminta Gitu kan Kadang ngawak tuh Tidak cuman Cuman cafe-cafe bagus Sampai makan rumah Makan rancat Tapi yang Tempat yang biasa-biasa saja Gitu Kan kita juga bantu Memproposikan gitu Apalagi di Padang ini banyak banget kan Sumatera Basra lah Khususnya gitu Kulinernya banyak banget Gitu Terus Makin kesini Makin banyak Jenis-jenis makanan Gitu Dan mereka tuh kan Kan tidak ada salahnya Kita mempromosikan Gitu kan Kita juga saling Membantu gitu Berarti memang Niatnya tuh memang Sudah membantu Berarti Di awal-awal ya Di awal-awal Iya sekarang juga kok Sekarang juga kok Sekarang juga Tapi walaupun ada Ibaratnya Sukarela-nya juga lah Ada Ada juga gitu Berarti sudah ada tim Berarti itu Bu Bes Timnya Keluarga kecil saja Betul aja Itu yang mau video Terus ya Bu Bes Aku minta tolong Sama si Udah Alhamdulillah Support Support terbesarnya Dari si Udah Support terbesar Dari keluarga Dari suami Iya Contoh yang baik ya Suami ya Alhamdulillah Untuk suami-suami yang lain Untuk suami-suami yang lain Harus dicontoh Betul Harus dicontoh Ya karena jarang-jarang gini Suami-suami itu Gengsi-gengsi Yang penting kan Karena kalau sama suami-suami kan Bisa diarahkan gitu kan Kalau sama orang kan susah Iya susah Saga-saga lo Iya Itu Ada gak menggerutu suami gitu Eh banyak anda Enggak Alhamdulillah Beliau Alhamdulillah Mendukung sih Sejauh Iko Terus juga Bu Bes Pernah juga gak sih Merasakan gitu Ibaratnya ada Komen-komen negatif Atau bagaimana gitu Oh ada Ada dong pasti Kalau dengan nama Ibu besar saja Orang dengernya pasti yang Body shaming juga ada Ada yang gitu Tapi ya sudah lah ya gitu Ya harus siap dengan itu kali ya Ya ibaal lah Iya Betul ya sih ya Kita tidak bisa menutup Mulut orang kan Jadi yaudah Berarti si danya awak Terus berkarya lah Iya Apa ada PPT sih itu indah Gimana ya Gimana Gitu Tapi Berarti memang Apa ya Ibaratnya Masih terus Berkarya Walaupun ada Komentar-komentar negatif Tidak diutamakan lah ya Iya Masih terus belajar lah Lebih tepatnya kan Karena kan Aku masih baru banget gitu Orang banyak yang Ala bertahun-tahun Nah jadi Kayaknya aku masih baru Banyak belajar Gitu-gitu Gitu Nah tapi Kalau boleh tahu juga nih Bu Bes Bu Bes kan seorang notaris ya Yang mana notabene itu Rata-rata Notaris tuh Orang sibuk Gitu kan Orang sibuk Nah disandingkan dengan seorang Konten kreator makanan Yang bisa dibilang cukup sibuk juga Banyak makanan yang bakal di view Itu menyimbangkan Waktu Ibaratnya porsinya Bagaimana tuh Bu Bes Oh ya kalau misalnya Kalau misalnya notaris itu kan Dia tidak boleh meninggalkan tempat kedudukannya Sebenarnya kan Cuma posisi kantor Bu Bes Dek Jawa Bu Bes kan kantornya di Pasaman Di Simpang Ampe Nah jadi Bu Bes Dalam sekali seminggu tuh Harus balik ke Pasaman Atau dalam beberapa minggu balik ke Pasaman Gitu kan Kalau untuk orang yang minta review Itu biasanya Bu Bes kasih ke weekend Tapi kalau misalnya Bu Bes lagi di Padang Ya Bisalah dari Senin Atau apa kan Tidak setiap hari Untuk nge-review ini Gitu Berarti ibarat pene-pene awa sih Jadi perjalanan aku dari Padang ke Pasaman pun Aku juga cari bahan untuk konten juga Untuk konten Iya Karena kan di Pariaman Pokoknya Pariaman tuh luar biasa Makanannya lama-lama 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 Apa yang paling lama tuh? Wah kalau di Pariaman tuh Ampe lah suku tuh nasi seknya Nasi sek Sama nasi salah Pokoknya itu lama-lama Di masa udah Namun nasi 10 ribu Satunya lama gitu Di Pariaman tuh Iya Banyak Tampai-tampai di Pariaman tuh Yang ada sih cubo Banyak Banyak referensi Ngomong di sana Tapi sebelum awak lanjut Perbincangan awak kini di sana Aku ada visual menarik kok Tentang keseharian Sama konten-konten Dari ibu besar kok Berikut visualisasinya Untuk anda di sana Menyobain belum Dim sum hidden gem Yang ada di kota Padang? Nah aku udah gak sabar banget Untuk nyobain semua menu-menunya guys Asli pilihan dim sum yang ada disini Itu banyak banget Dan sekarang mereka punya Tambahan chili oil guys Wah pilihan saus cacauannya Makin banyak ya Oke untuk yang pertama Aku mau nyobain dim sum gorengnya dulu Yang aku cobain ini namanya Udang keju ya guys Selain itu Ada juga pangsit udang Dan juga udang rambutan ya guys Dan untuk isian di dalamnya itu Full udang guys Untuk e-kado nya Aku mau cocol ke chili oil Isian di dalamnya itu Full dan ada telur puyuhnya juga loh Atau lagi nih guys Lumpia kulit tahu ini Gak boleh kalian lewatkan Isian di dalamnya Bener-bener juis Aku juga mau nyobain Zavori platternya Dalam satu porsinya itu Terdapat 4 pie Dengan berbagai macam varian rasa Yang aku cobain ini Namanya beef ball walk nice Dan rasanya enak banget Nah ada juga Fresh platternya guys Dan dia punya 3 macam saus Ada keju Sambal dan pesto Dan gak lupa juga Aku nyobain menu yang manisnya ya Itu namanya sweet platter Yang aku coba kali ini Strawberry matcha Rasanya beneran seger banget loh guys Dan ini juga salah satu menu terbarunya ya Kruisan yang di atasnya Ditaro es krim gelato Yang aku pesen kali ini Kruisan cookies and krim gelato ya guys Kruisannya lembut dan crispy Terus juga gelatonya Enak banget Untuk satu porsinya Ini juga banyak banget loh Jangan lupa kesini Oh iya jangan lupa masukin komplement lainnya Kayak cabai, kecap dan juga ceket Biar rasanya makin nampak Guys jujurli Kuahnya ini enak banget loh guys Ini dagingnya bener-bener Bumbumbu dan meresap dengan sempurna guys Soap daging begini Cocoknya emang dimakan pake nasi ya Tangan daging yang ada di nasi sop resa ini Bener-bener gede-gede banget guys Oh iya Untuk harganya itu Cuman 20 ribuan Dan kita udah dapet nasi sop Sebanyak ini loh Ini aku mau tambahin pake kerupu kulit Biar makin mantep Perpadon antara nasi dan kuahnya Itu bener-bener gurih Dan kuahnya itu berempah loh guys Dan kalian bisa liat sendiri kan Kalo dagingnya itu Gampang banget dilepas dari tulang Mungkin ini cuman sop biasa Tapi rasanya luar biasa guys Pada cobain Terima kasih ya Boleh, go food kita Jadi makan mah jambal Oke bubes Itu kan banyak review makanan Itu ada gak sih Ibaratnya muda tema-tema Hariko Bubes, Nio makan Iko Harus konten Iko Itu pernah gak sih ditentukan muda itu Enggak Aku gak pernah Bikin tema kayak gitu Karena beko Susah gak sih Diapus sama penonton gitu Jadi Yang Bebes gue tuh Yang mana yang menarik gitu Akan bebes posting gitu Makanya cari makannya yang unik-unik Yang unik-unik dan enak Gak cuman unik Itu enak nomor satu dong Enak nomor satu Kadang ada yang unik sih Ternyata tidak enak Ada Ada yang enak Tapi dia tidak unik Ada juga gitu Tapi ya Gitu Gak ada pake tema-tema Kalo untuk mengikuti tren gitu kan Dulu kan pernah sempat Ada Kromboloni Itu kan Itu Di review juga Ada 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 nge-review Kromboloni Pernah Berarti sesuai dengan mengikuti tren Juga ada Iya Mengikuti sesuai tren Juga ada Gitu Kalo untuk ini Apa paling tren tuh Makanan Apa ya Yang lagi tren sekarang Ada Lupa Lupa Saking banyak yang dimakan Saking banyak yang dimakan Banyak yang dimakan Tapi kalo tanya Tampe yang lama Bisa Bisa Mantap Apa ya Kalo yang lagi apa Sekarang lagi hype Banyak sih Banyak sih Makanan yang lagi hype Gini Nah Ini Ikut masih terkait dengan Konten kreator Sama kenotaryatannya Jauh ya Iya Karena kan Ini yang berlawan sekali Ini unikannya Karena Yang mana Notaris itu Lebih keserius gitu Ya Tibu yang di konten kreator Ya Kayak Bode-bode kini lah Santai Apa segala macem Pernasih ibaratnya Di dalam jiwa tuh Merasa Meronta-ronta gitu Atau Mbak A gitu Rasanya gitu Terkadang kayak Aduh sih Sabar nanya Sakete Gitu Cuman Ya Mbak A kan Karena kita di notarisko kan Tidak terlalu Dia memang kerjanya serius Dia betul-betul tanggung jawabnya juga besar Sabar nanya disitu kan Gitu Jadi tidak terlalu Tidak terlalu terbebani lah Disana gitu Karena kan Kalau jadi konten kreator Kok kan Nggak harus Seperti notaris Bane Duh gitu Masih fleksibel ya Iya 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 Dan juga kan Kita juga berbunuhan Dengan orang-orang banyak Gitu kan Jadi Nggak terlalu Apobane sih Kadang orang lebih Taunya Eh kok Bubes itu Dibanding notaris Iya Ya notaris Iya Kok kakak Kakak Bukannya di Padang Kok kakak Tiba di Pasaman Kayak gitu Itu Bubes tuh Bubes tuh Bubes tuh Oh gitu Oke Tapi Kalau menjadi konten kreator Itu lebih Nyaman yang mana Jadi notaris Atau jadi Apanya Konten kreator Beda-beda nyaman sih Sabar nanya Jadi konten kreator Itu juga enak Karena itu hobi kan Itu emang Kesukaan hobi Gitu Kalau yang di notaris Kok kan memang Sudah harus Karena aku sudah mengikuti Pendidikan Sejauh ikon Enggak gitu Jadi kayaknya sayang Kalau misalnya Enggak Enggak jadi nih Gitu Gitu Biaran sayang gitu Ilmu waktu Jadi yaudah kan Kita udah mau mulai Harus diselesaikan Alhamdulillah lah Sampailah Tapi boleh enggak sih Oke ini Bahas-bahas notaris Seboleh Sikit-sikit Boleh Sikit-sikit Kalau lama-lama Banyak jam Siapkan timer Siapkan timer Hargonya masih jalan Oke ini menjadi seorang notarisnya Itu sudah berapa lama Bu Bes jadi seorang notaris Notaris itu pas bulan kos tahun Pas bulan kos tahun Pas bulan Conten kreator Kalau konten kreator dari Maret 2023 Oke Yang notaris ICO di Oktober 2023 Oh notaris Oktober 2023 Karena Lebih duluan Jadi konten kreator Terus buka Pendaftaran kode etik Itu dibukanya di bulan April Eh Mei Kalau enggak salah Oh Mei Di bulan Juni Tah Mei gitu Lupa Itu pendaftaran kode etik Jadi ikut ujian kode etik Udah lulus Pengangkatannya di bulan Oktober Lantikannya Lantikannya Jadi lebih duluan konten kreator Sabah nanya Oh lebih duluan Oh Kan beda beberapa bulan juga Oke Wow Itu sangat-sangat sibuk ternyata Dijalani saja Dijalani saja Nah Kadang ada dulu orang memikir ya Bu Besa Jalani saya dulu gitu Kadang ada juga orang memikir gitu kan ICO harus tertata Konsepnya harus begini begini Bu Bes tipikal yang memang menjalani aja semuanya Atau memang tertata Harus ada tujuannya Bisa harus mudi-mudiku Tuh bah Kalau di Bu Besa sih Lebih ke menjalani saya dulu gitu Tapi kan kita menjalani itu kan Sesuai Kita menjalani Maksudnya ICO Wak lah ambil dari pertamu gitu Karena Wak sudah ngambil Sudah ngambil kuliah sejauh ICO Gitu kan Sudah ngambil magister sejauh ICO Ikuti saja persyaratannya gitu Ikuti saja penuhi lengkapi semua persyaratannya gitu kan Nah ketika Jadi itu yang Bu Besa lakukan gitu Ketika Kan Buka nih kuliah MKN Aku ambil kuliah gitu kan Aku ambil kuliah gitu kan Aku ambil magister Setelah ambil magister Memang agak terlambat sih tamatnya gitu Terlambat kok maksudnya kok? Terlambat kok? Harusnya kan Terlambat di 2018 Jadi 2020 gitu kan Di extend lah ya 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 Pakai seri cinta bagai Cinta bagai Udah Seri cinta dari kampus Nah jadi Selah saya telah tamat di situ Kita ikuti tuh persyaratannya Apa persyaratannya harus Kayak kami tuh harus Ujian Jadi ALB namanya Kan kami ada tuh Ada organisasi namanya Ikatan Notaris Indonesia Nah kami tuh harus mengikuti Prosesnya tuh dari sana gitu Jadi ketika selesai MAMB MKN Selesai kuliah Harus ujian ALB namanya ALB itu namanya Anggota Luar Biasa Anggota Luar Biasa Di organisasi kami gitu Oke Setelah lulus Harus magang selama 2 tahun Magangnya di? Magang di kantor notaris Kantor notaris Kantor notaris 2 tahun Nah selama 2 tahun itu Harus ikut Yang namanya Mabar Magang bersama 4 semester Magang bersama? Bukan main bareng ya? Enggak lah Magang bersama Magang bersama Magang bersama Yang dilaksanakan oleh organisasi kami kan Yang dilaksanakan oleh Pengda Itu tuh 4 semester Dalam 2 tahun itu Jadi tiap 6 bulan Ikut 1 semester Tiap 6 bulan Ikut 1 semester Kalau lah Salah saya Sadoalahnya tuh Harus ikut ujian kode etik Oh aduh kode etik Nah Salah saya Sadoalahnya harus ikut ujian kode etik Nah ketika sudah lulus Oh iya Satu lagi Harus ngumpulkan poin Dari selama magang itu Ngumpulkan poin itu Dari seminar-seminar Ikut seminar-seminar Oh poinnya kok maksudnya kok Target kah? Oh iya Jadi dalam 1 kali seminar tuh Ada beberapa poin gitu Jadi kami harus ngumpulkan poin tuh Sampai 20 Baru habis itu Kami bisa ikut Ujian kode etik Oh oke Ujian kode etik tuh udah harus ada Apanya SK magangnya Surat keterangan udah magang Sudah maber Terus Hasil seminar Poin-poin seminarnya itu Harus cukupi gitu Baru bisa kami ikut ujian kode etik Kalau alah lulus ujian kode etik Baru kita Ketika ada pembukaan dari KPN Kumham Untuk pengangkatan notaris Baru habisnya daftar kasinan Gitu Berarti Cukup panjang berarti Sebenarnya iya Jadi kalau misalnya awak Terlalu fokus kasinan Tuh bisa tinggal yang lain dong Jadi kalau aku tuh tipe yang Yaudah jalan nisel lah gitu Yang penting ikut di jalanan joe Ikut di jalanan joe Yang penting selesai gitu kan Gitu Tapi Itu pun mencilat nilai lo Nilai awak tuh ba'ah kan Pada saat kuliah tuh ba'ah Harus Disesuaikan Kalau bisa rancat-rancat tari lah gitu kan Amin Amin Tapi bu Bas Mungkin Aku bahas notaris Seketik Boleh Karena Banyak orang berpikir Notaris sama PPATK PPAT Sorry PPAT itu kan Sama ujian notaris Iya Bang maksudnya Memang sama atau beda Itu berbeda 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 sama nanya Tapi nyol tetep serumpun Ba'ah sih calon majalah ini Jadi kan Orang kok banyak yang ngecenak Oh ya awak Kamu harus jual lagi tanah Kan notaris Soalnya gitu kan Sebenarnya mau urus itu enggak notaris Duh Sebenarnya itu yang urusnya PPAT Cuman mereka tuh sejalan tuh Notaris itu dibawa ke Menkum HAM PPAT itu dibawa ke Badan Pertahanan Nasional Jadi kalau misalnya ngurus-ngurus tanah segala macam itu Ke PPAT-nya Tapi tetep notarisnya sama nih Sejalan tetep dengan nama notarisnya Makanya pernah enggak calai pelang-pelang di jalan itu kan Notaris PPAT Nah itu Memang mereka sejalan gitu Jadi bisa jadi Tapi pengangkatannya berbeda Karena ujiannya tuh kalau misalnya kami kayak kode etik notaris itu Kami ujiannya kan ujian kode etik lagi tuh Kalau misalnya di PPAT ko Beda lah itu pelaksanaan ujiannya dari BPN Badan Pertahanan Nasional Memang kayaknya beko BPN loh gitu Jadi No-nya sejalan tapi pekerjaannya tuh berbeda Kedua-duanya tuh berbeda gitu Berarti bisa dibilang itu di satu orang yang sama bisa mungkin? Ya memang lah Notaris sudah pasti PPAT PPAT sudah pasti notaris? Iya Pengangkatannya tuh harus dengan persyaratan-persyaratannya sudah dilengkapi ya Dan sudah lulus ujian gitu Wah gitu dari sana Jadi Berbeda ya kayaknya? Ada yang PPAT aja dulu Belum jadi notaris Ada yang udah notaris Belum PPAT Ada juga Oh bisa gitu berarti Karena dia Sudah notaris Berarti belum PPAT Karena dia belum ujian Kalau nyala ujian Beko bisa nyoy Jadi PPAT gitu Dia berbeda gitu Tapi dia sejalan Sejalan Oh oke Oh banyak berarti ya Banyak tugas notarisnya berarti ya Memang ya Memang banyak Ini karena aku masih setahun 10 tahun lagi gimana ya? Tapi Ya maaf ya sibuk ke Bu Bes Jadi notaris atau jadi kontrakator Tapi sebelum dijawab Eko ada awak Beriksa aja Boleh Ada pesan-pesan Mau lewat dulu Ibu Biasanya Jadi Dunsana Jangan kamu-kama dulu Tetap bersama kami Di podcast Tampe Mota Mau tanya orang awak Di Siko Tampe Nyo Balik-balik dunsana Menonton podcast Tampe Mota Mau tanya orang awak Di Siko Tampe Nyo Dan dunsana Tentunya Tampe Mota Bisa Bisa dunsana Tonton Selain di televisi Bisa juga Dunsana Tonton Di Live streaming Youtube channel TVRI Sumatera Barat Ada di Instagram Nyo Ada di Facebook Nyo Aduh pemirsa Sudah tuh Aduh Juo Di aplikasinya Di TVRI Klik Aduh Juo Bisa Bisa Download Nyo Melalui App Store Dan Play Store Kita lanjutkan Bersama Ibu Besar Big Mom Oke Oke Tadi kan awak lah bahas Tadi soal Kenotariatan lah Kenotariatan lah Berdasar-dasarnya lah Kita bahas soal Content Creator nya Oke boleh Nah ini kan tadi kan Kakak kan Ibu Bes itu Terinspirasi dari TikTok Tapi yang membuat Ibu Bes tuh konsisten gitu Selain dari hobi makan gitu Apa sih Yang membuat Ibu Bes tuh sampai sekarang tuh Masih menjadi seorang Content Creator Yang pertama itu Jalai hobi dulu Nek Hobi Terus Senangnya di Sikoko Nek Bang Kita tuh ketemu Orang-orang baru Orang-orang baru tadi tuh Pengalaman-pengalaman baru Gitu kan Orang-orang baru Yang tidak kita kenal Sebelumnya Gitu kan Terus juga Pokoknya ada Ada yang owner-owner gitu Juga kan Itu kayaknya berkesinambungan gitu Sama Kak Raju Sebagai netaris Koha Sabah Nanya Iya Kadang mereka tuh juga Misalnya minta masukan Ya kan masukan Misalnya minta penyelesaian Gitu-gitu kan Kak Iko bakal Dapat klien baru Alun jadi klien Tapi tanya Konsul-konsul Tapi kan itu Senang juga kan Maksudnya tuh Lagi tanpa Kak Ijo Ilmu ku ternyata Iya Tidak sia-sia Maksudnya tuh Jadi ada yang bertanya Kak ini gimana-gimana Kak gitu Gitu Itu asiknya Berkesinambungan sama Nanya Gitu Pernah gak sih ibaratnya Amin amin lah ya Diusir gitu Orang itu gak senang Jawa gitu Pasawat tibo Toba Alhamdulillah sejauh ini gak pernah Mana banyak yang senang Apalagi kalau misalnya aku yang datang sendiri Datang surah Datang surah Nge-review Kak, permisi ya Kak Mau video ini ya kaya gitu kan Ya gitu Alhamdulillah gak sih Sejauh ini pengalaman kayak gitu Gak pernah gitu Ada juga pengalaman yang kurang menyenangkan Tapi gak Gak yang disana gitu Oh kurang menyenangkan kok Maksudnya kok Pokoknya agak kurang penghargaan lah Misalnya Oh kurang penghargaan Penghargaan itu kayak Ya ada Pelayanannya Bukan pelayanan yang lebih kayak Keucapannya gak enak gitu Ada juga Tapi ya Itu cuma sekali sih gitu Mudah-mudahan tidak Kedepannya tidak seperti itu gitu Itu berarti bisa dibilang Ibaratnya kekurangan lah Bu Bes ya Bukan dibilang kekurangan sih Itu lebih kepersonalnya sih sebenarnya Iya kepersonalnya Tapi kalau yang usahanya sih enggak gitu Makanannya enak Kalau lama Tapi pernah juga enak sih Ibaratnya Pernah Bu Bes tuh mancah liat tuh UMKM ko ada yang kurang Atau ba'a gitu Bu Bes Ba'a tuh Ada enak sih ada kurangannya UMKM ko Di kota Padang Atau ba'a Oh gitu Kalau untuk mamonya usaha Pasti ada kurangannya Lebihannya enak gitu kan Tapi kalau misalnya yang kurang Ya kekurangannya paling Misalnya di pelayanannya Kalau misalnya Pelayanannya Misalnya ada yang gak bagus Misalnya kan Atau misalnya ada yang Makanannya rasanya kurang lama Kalau misalnya ketika itu Aku lagi-lagi nge-review Enak Bang Beko Pas Kak pulang Kak Ini sebenarnya udah enak Kak Tapi kan ini kayaknya bisa ditingkatin lagi Gitu-gitu Gitu-gitu Bang Karena apa memberikan masukan juga Ke orang itu kan Gitu Gitu aja sih Bang Berarti memang Ada lo memberi saran Masukan kritik dan saran pun Untuk UMKM Oh UMKM di Sumatera Warit kan Sekarang menjabur banget Dah banyak Sudah banyak Banyak Bapak sih UMKM Keren-keren Keren-keren sih sebenarnya Anak-anak mudu Sekarang Apalagi mudu-mudu Pemilik usahanya Mudu-mudu Itu sih keren-keren Tapi Bu Bes Yang dari Sepanjang Bu Bes Bu Bes berkarir Jadi seorang penting kreator makanan Kreator makanan tuh Ada gak sih Ibaratnya makanan tuh Yang berkesan Wih kok lama panah Pernah gak sih Ada Ada makanan yang berkesan Itu apa tuh Itu yang tadi yang pertama tuh Sawas 9 Sawas 9 Sawas 9 Itu tuh Karena tempatnya hidden gem kan Di dalam Dan makanannya emang Autentik Minang Bana gitu kan Itulah Itu berkesan banget Suasananya enak gitu Suasananya enak Terus abis itu Harganya gak lo maha Aduh gitu Nah dan ternyata Setelah itu kan Setelah aku ngonten Alhamdulillah Rame yang datang kesana Gitu kan Terus abis itu Maksudnya Karena tempatnya tuh Hidden gem jauh Ke dalam Yang berbelok-belok Biaran pelosok Iya Tapi Tempat suasananya itu Enak gitu Yang kedua Namanya dimsam Dimsam itu Dia cuma di halaman rumah Di halaman rumah Dia di Ulakarang Di halaman rumah Namanya Sal's Kitchen Itu tuh Asli enak Asli enak Enak benar Itu emang Sampai kini Aku masih suka Repeat all order Itu emang Enak banget sih Gitu Itu yang Yang berkesan Dan pengalaman Makanan yang lama Bana Gitu Wah Jadi penasaran Harus coba Karena dia cuma di halaman rumah Cuma di halaman rumah Di teras rumah Dia di teras rumah Di BN Outlet KT Gitu kan Tempatnya bersih Gitu Tapi makanan itu Emang dimsam itu Yang kayak Emang pernah coba Nggak sih Nelayan jala-jala di Medan Kalau udah pernah coba Itu Rasanya mirip Gitu Jadi sesuai dengan Harga Mekipun harganya Menurut orang itu Lumayan pricey ya 6 pieces 35 ribu Gitu Tapi itu tuh Worth it Gitu Nggak banyak so Karena emang selama itu Meskipun Di dalam Cuma di halaman rumah Tapi emang lama Gitu Itu yang paling berkesan Banget sih Harus Harus coba Tadi kan ngomongin Soal worth it Pernah sih Nemukan makanan Gitu Ah makanan Kau worth it Tapi Dek Karena Menjadi seorang Kota yang kreator Kau terpaksa Mengatakan Ini enak Ini enak Segala macam Hal positif Padahal makanku Nggak kurang lama Gitu Pernah nggak sih Sejauh ini sih Nggak sih Kalaupun misalnya Itu kan masalahnya Rasa Rasa kan bisa dikoreksi Kalau misalnya Ternyata ini Nggak enak Kita tinggal bilang Kita tinggal bilang Sama Ownernya Gitu Tinggal bilang Bang ini Ngasih masukan lah Istilahnya Pasti bisa diperbaiki Lah Tapi Alhamdulillah Itu Para pemilik Usaha itu Menerima Ya Alhamdulillah Menerima Gitu Ada satu lagi Yang enak sebenarnya Bebek jala perang Deket sini Deket sini banget Disimpang sini Nih Tuh enak banget sih Harus dicoba Sudah isi dulu Pesan gak put Oke pesan gak put Jalan lah Ibu Mas panjang waktu Oke Oke Siap Selain itu Eh bu Bes Mbak Bu Bes Iko untuk menjaga Interaksi Antara para penonton Itu Mbak Acara Ibaratnya Membuik orang itu Terus menonton Konten waktu Mbak Acara Dari bu Bes Oh gitu Kalau untuk Biar orang itu Tertarik lah ya Dengan konten kita Yang pertama itu Cara pengambilan video Gak sih Pengambilan video Pengambilan video Kualitas video Tapi aku dulu Di awal-awal Kualitas video Dan cara pengambilan video Aku tuh sama sekali Belum bagus loh Bang Cuman Seiring berjalannya waktu Kenan konten-konten Kreator lain Gitu kan Mereka lah ya Yang banyak ngajarin Gitu nah Terus aku juga Celek-celek video-video Orang kan Oh cara gini ya Cara pengambilan yang bagus Itu gitu kan Terus kalau misalnya Ada yang komen Paling kita bales Gitu nah Atau ada yang DM Pertanyaan ini juga Dibales Kayak gitu Tapi yang jelas memang Dari kontennya Gimana cara bikin konten Yang berkualitas itu Kayak Tapi aku gak tau sih Gimana Maksudnya tuh Takut nanti Gimana ya Pokoknya yang jelas Aku tuh bikin konten yang Jernih aja Yang bagus kualitasnya Gitu aja sih Yang gak patah-patah Tidak ditampilkan Pokoknya Aku banyak belajar sih Dari teman-teman Konten kreator yang lain Gitu Karena kan Konten-konten kreator yang lain Yang teman-teman aku tuh kan Umumnya di bawah-bawah aku tuh Semuanya gitu kan Tapi mereka tuh baik sih Mau ngajarin-ngajarin Kayak gitu Gitu Ibaratnya selain men-support Selain ada suami Ada komunitas yang baik juga Teman-teman lah Teman-teman ya Yang baik banget sih Oke Tapi yang membuat Bu Bes tuh Ibaratnya yang paling prioritas utama Dari sebuah konten Bu Bes tuh Atau selain video tadi tuh Apakah makanannya kah Atau looks dari makanannya kah Atau mbak Lebih ke makanannya Lebih ke makanannya Lebih ke makanan Dengan rasanya gitu Dan juga penampilan dari makanannya tuh juga Gitu kan itu yang dilihat sama audiens Sama nanya kan gitu Apakah itu unik juga gitu Unik juga kah Apakah itu enak gitu-gitulah pokoknya Berarti memang dari Video Pengelaman video Sudah tuh sama Makanannya tuh paling penting Rasanya Ngerasa dari makanannya itu Dan sampe orang tiba-tiba Kasih itu Bikot kiranya Eh gak sesuai do Gitu gitu Itu pernah juga gak sih Ada Masakan pernah-masakan Ada yang pernah kayak gitu Cuman kan bang namanya Salira orang kan berbeda-beda Kan bang Karena kan Balik lagi referensi tadi Biasanya Bisa jadi di aku lama Kok disiku ternyata gak lama Duh Eh kok Padeh mana Di awak kira enak padeh Duh gitu Kan berbeda-beda Selera orang kan gitu Oh oke Menarik sekali Kok masih banyak perbincangan Tapi awak break sejenak dulu Boleh Ada pesan-pesan dulu yang mau lewat Dun sana Jadi Tetap bersama kami Di podcast Tampe Mauta Mau tanya orang awak Di Siku Tampe Mau tanya orang awak Playstore dan app store Hp Dunsana Kita kembali lagi Bersama Ibu Besar Bu Bes Oke Bu Bes Tadi kan awak Sudah bahas Notaris tuh Mbak A Jadi notaris Sudah tuh menjadi Konten Kreator Mbak A Nah Kalau tugas Konten Kreator Itu banyak Kalau tugas Kalau diperincikan Sesuatu Tugas notaris Oh oke Boleh Kadang orang memikir Tugas notaris Selain tanah-tanah Tadi Itu berbeda Ternyata Apa tugas notaris Nah notaris Sabananya tugasnya banyak Jadi kan notaris Notaris Kan adalah pejabat Umum yang diangkat Oleh negara Terus kita juga Notaris itu harus Tunduk sama undang-undang Yang berlaku Nah notaris Sabananya Karajonya gak bebe tanah Karaja bebe tanah Karaja bebe tanah Karaja di BPN Eh kerja PPAT Kalau notaris Lebih kepada Mengeluarkan akta autentik Akta autentik Contohnya Contoh akta autentik Itu misalnya Surat wasiat Perjanjian Yang kayak gitu lah Terus juga Pendirian PT Pendirian badan usaha Kayak PT CV Yayasan Kooperasi Itu di notaris Bisa Nah kalau yang Surat perjanjian Perjanjian peranikah juga Perjanjian peranikah Juga Nah Biasanya kan akta autentik Yang dimaksud tuh Akta autentik tuh Alat pembuktian yang sempurna gitu Jadi kalau misalnya Itu dibawa ke pengadilan Itu tuh Diakui Alat bukti Iya Dijadi alat bukti Gitu kan Sama kayak misalnya Orang membuat wasiat Lih tak bayang Wah nonton-nonton sinetron Nyo berwasiat Dengan surat karate Sahalai Sebenernya gak kayak gitu Kalau misalnya Kalau misalnya Nyo bawa surat wasiat Sahalai itu Tanpa ada Nah penotaris tuh Bisa jadi Tuh batal Jadinya Ibaratnya palsu gitu Dikicam palsu sih Enggak cuman dia batal Batal Karena Ibaratnya tidak Absah secara hukum Iya Tidak absah secara hukum Cuman Seharusnya orang Bawa surat wasiat Datang ke notaris Ngecek lah Pak bu Awak aku punya anak Sekian Hah awak nih Memberikan wasiat Ke anak Wah ikut Dapet sekian Dapet sekian Dapet sekian Gitu kan Nah nanti Dicatatkan oleh notaris Nah ketika beliau meninggal Wasiatnya tuh harus dijalankan Harus dijalankan Karena aku punya pengalaman sebelumnya Kayak Tanta aku Nyokasaki kan Dia dalam sakit tuh Dia kan Pak Enas tuh Dia menikah lah Dua tahun menjelang meninggal Dia Dua tahun menjelang meninggal Beliau kan menikah Oh oke Jadi kan kalau PNS kan Beliau dapat taspen kan Iya ada suransinya Ternyata Mungkin nih udah Virasa tata gimana Gitu kan Menjelangnya meninggal Nyobek se-surek wasiat surang Nyobek se-surek wasiat surang Kalau misalnya dapat taspen Ikoko hanya boleh Untuk anaknya yang nomor ikoko Adalah di tanah tangan itu Sama anak-anak Segala macam Nah ketika beliau Lah meninggako Kadi urus taspen Babau anak surat wasiat ko Ternyata apa dibilang Semua orang taspen Ibu ikoko Nggak bisa tuh bu Kecuali surat wasiat Yang dikeluarkan oleh notaris Jadi tidak berlaku lah Tidak berlaku lah Surat-surat tersebut Jadi harus tetap diurus Berdasarkan hukum Yang sudah diatur Gitu Berdasarkan yang sudah Diatur di taspen ya Kayak gitu Bikin perjanjian peranikah juga Ya kawan-kawan aku yang sesama Notaris yang orang pandang Saya kan sampai tak kaji Emang ada Aku pernah ada Pokoknya orang bikin Perjanjian peranikah gitu kan Emang ada ya di Padang Aku yang bikin perjanjian peranikah Ya ada Ada Dan itu tuh Anak-anak muda loh Ya itu anak-anak muda Sebenarnya perjanjian peranikah tuh Untuk menjaga diri awak Surang gitu loh Untuk menjaga diri awak Menjaga suami awak Gitu kan Kalau kecep orang kan Itu tuh kan Salah tuh Kalau misalnya Emang ada orang Minah yang bantu itu Itu berarti Nggak ikhlas tuh Niat nipal gitu-gitu kan Sebenarnya Nggak dah itu tuh Untuk menjaga diri awak Surang gitu Apalagi kalau misalnya Mereka tuh Sama-sama pengusaha Misalnya kan Neniko membuat harta ikon Neniko membuat harta ikon Jadi kalau misalnya terjadi Permasalahan di kedepannya Gitu Nah misalnya KDRT Harta bersama Kok bisa untuk ini Gitu Sia Selingkuh diantara awak Kok harta pencarian awak Untuk awak Gitu Jadi nasibu Mengurus harta gunung gini Kan nggak ada perjanjiannya Ma Boan selai itu Karena perjanjian pernikahan Dibuang ke pengadilan agama Gitu Jadi Senangnya sekarang tuh Anak-anak muda Gini tuh Mereka tuh mau bertanya Kak ini gimana Kak ini gimana Mereka tuh lah paham Gitu Karena mereka tuh lah paham Kasih Nen tuh Gitu Perjanjian usaha juga Gitu Misalnya Oh dulu Usaha sama kawan awak Biasanya usaha ada modal Sekian-sekian lah Kalau gini nggak Mereka paham tuh Kalau ada sekian Ada sekian Oh ancak BNC CV-nya Lena Ancak BNC PT-nya Lena Atau BNC perjanjiannya Selena Gitu Kayak gitu Ibaratnya Jadi saksi yang sah Iya Sempat terjadi permasalahan Tinggal bawa Akta asal aja Gitu Begitu Berarti di sinetron tuh Kota Adang Iya Baca aja di sinetron Oke Bubes Tapi kan berarti Dari cerita Bubes kan Tugas notaris kan Berarti banyak Berarti Bubesnya Iya Itu pun kantor Bubes Di Pasaman Iya Konten kreator di Padang Di Sumatera Barat Karena semuanya kan Kadang kalau jadi begitu tinggi Bubes konten enjol Kalau lagi di Pasaman Bubes konten enjol Kalau di Pariaman Bubes konten enjol Pokoknya yang mana yang menurut Bubes Ini menarik nih Harus dipromosi ini Pasti Bubes Bukes konten enjol Gitu Tapi yang mana dikajian? Notaris dulu Atau konten dulu? Ayo Sejalan aja lah ya Sejalan aja Tapi yang diprioritaskan bagi Bubes apa itu? Sama-sama diprioritaskan lah dulu Kedua-duanya Dosa lah Karena dia Konten kreator itu juga gak terlalu menghukum waktu kok Sebenernya gitu Jadi ya udah Kayaknya bisa sejalan aja Bisa sejalan aja Bisa Insya Allah lah Insya Allah Insya Allah Bari Oke Mungkin Niko Bubes Ada gak sih Barat selain notaris Atau Medikonten kreator di bidang makanan Ada gak sih Konten-konten lain gitu Atau mungkin ada tujuan kedepannya yang pengen dicapai gitu Atau dari Bubes lo? Kalau tujuan kedepannya yang pengen dicapai sih Sabah nanya banyak yuh gitu kan Banyak sih Yang pertama sih Anjale Apa yuh Tetap belajar tentang notaris ini Karena notaris itu banyak sekali Bidang-bidang yang harus dipahami Itu harus aku dalami lagi Karena kan aku masih setahun kan Nah untuk konten kreator juga Karena aku masih banyak Perlu banyak belajar gitu Biar bisa banyak-banyak relasi juga Kayak gitu Itu tujuannya Atau kalau buat konten yang baru Kalau konten masa-masa gitu Kalau konten daily life gitu Antara menjadi seorang notaris Dan konten kreator tuh ada gak sih? Ada sih daily life aku aduh Aduh Tapi mungkin karena kesibukan Jadi gak sempat terupload disitu Namanya Bu Best Life Di situ tuh Bu Best Life? Iya Bu Best Life Biar disitu tuh bisa sharing kan Bagaimana perjalanan Tio Minggu kok Bola Bali Dari Padang ke Pasaman Pasaman ke Padang gitu Kayak gitu Eh pokoknya yang di dalam itu Akunnya random lah Ada juga masakan Masakan gitu Aduh aja Kak Raja-Karaja yang diurus disitu gitu Maksudnya lagi kerja gitu Ada aja kayak gitu Awasih mana gak panik Bu Best? Iya Oh iya sih Panik dari Pasaman ke Padang Padang Pasaman Aduh dulu Biko konten di Bukit Tinggi Biko yang lain tuh Nikmati saja Nikmati saja Nah mungkin nikmati saja Pasti tuh ada dijaga gitu Stamina kek Atau kesehatan tuh Bagaimana dari Bu Best? Ada sih Maksudnya Ya jaga stamina ya Ya gimana? Makan yang bergizi Makan bergizi Ya Kalau dari suami Bah mancelak Bu Best tuh Saking sibuknya Notaris Yolo Konten kreator makanan Yolo Keliling Sumatera Barat Nah iyo mencoba makanan Bu Best Kan jalan-jalan Jalan-jalan Nah itu bahwa pendapat dari keluarga sendiri gitu Kalau suami sih Alhamdulillah Zawaiiko mendukung sih Mendukung banget Nah gitu kan Jadi kayak beliau tuh Aku perlu apa gitu Misalnya adek Para loiko Cukupkan lah gitu Sama suami Dan juga Kan aku lah minta izinkan lah Yang nama ada Adek sibuk di siko Terus juga adek Banyak tuh main-main sama content creator yang lain kan Sama adek-adek Itu kan kita harus Bergaul juga kan Sama orang gitu Yaudah gak masalah gitu Pokoknya Soalnya kan itu positif Adek senang Positif gitu ya Lakukan aja gitu Gak manggaduh ke keluarga Alhamdulillah beliau sih mendukung banget ya Beliau ikhlas banget sih Ikhlas banget sih Bahannya bener-bener Men-support Men-support dia beliau tuh Pokoknya yang mana adek tuh Nggak jadi banyak pikiran Nggak banyak itu Pokoknya kerajaan lah gitu Dan beliau tuh emang Dari dulunya kan aku tuh emang Uli lado ya gitu Uli lado Nggak bisa diam gitu Dari dulu Nggak bisa diam Pokoknya beliau tuh juga Ya beliau paham gitu Beliau paham gitu ya Beliau paham juga Dari sebelum nikah lah Dikejaan gitu kan Maksudnya tuh Adek tuh emang Adek tuh emang banyak Apa sih Adu-adu sih gitu Ya udah gak apa-apa dong Asalkan yang lagi positif Ya kerjakan lah Kayak gitu ya Itu sih beliau tuh Beliau mendukung sekali Alhamdulillah 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 Kalau misalnya gak mendukung salah satu Ya bacanya Kamang gari Iya kan Jadi harus memang Harus saling mendukung Satu sama lain gitu Iya batu Asalnya melengkapi Iya saling melengkapi Iya iya Batu ya Kalau wak Padahal itu Ada sambil memvideoan Iya Udah tolong cedah Gak kayak gitu Caranya udah Kalau kemudian Kalau udah itu kan Sekarang Alhamdulillah Udahnya udah bisa Nolong Terus awal mancil Itu kan tentu di edit juga Bu Bes Itu Bu Beso sudah mau edit Untuk awal-awal ini Masih sih Masih Sampai sekarang Masih aku sendirinya Mau edit Oh Berarti sadunya Bu Beso mau edit Iya Belum berani memberikan Ke orang gitu Takutnya Beko Cirikasnya hilang Beko Bebesnya Gak tau lah Gak tau Pokoknya ya Pokoknya Kalau bisa sih Untuk saat ini Masih Karena menurut aku Kerja sama edit Itu alun bareh sih Cuman kalau misalnya Ada beberapa konten Nah itu Banyak gitu Misalnya kan Ada beberapa konten Gitu Mungkin itu Butuh waktu yang lama Cuman kalau misalnya Untuk edit sih Aku belum terlalu berat Si rasunya gitu Masih bisa di Masih bisa di handle Suran Untuk saat ini Nah mungkin kok terakhir Ke Bu Beso lah Terhasil waktu Sudah dipung Hujung waktu Coaching statementnya Tadi Bu Beso bahwa Seorang konten kreator Dan juga notaris Bagaimana Yang penting Fokus saja Jalani kehidupan Fokus dengan apa yang Sudah dimulai Selesaikan apa yang Sudah dimulai Gitu lah pokoknya Betul sekali Selesaikan apa yang Sudah dimulai Jangan sampai Nggak selesai Kayak yang aku Sebenarnya S2 kan Hampir nggak Selesaikan Cuman mama Almarhum mama tuh Support Support Harus alasai Kok baka carunya Pokoknya harus alasai Jangan sampai Nggak selesaikan Ternyata Sedihnya tuh Kalau mama aku tuh Meningga di bulan Februari Sebelum aku Buat konten Makanya Aku tuh Fokus buat konten Untuk pelarian Gitu kan aku bilang Jadi supaya Nggak terpikirkan Apalagi aku surang Hidup dengan single parent Dari umur 10 tahun Gitu Iya Wih Banyak cerita menarik Sebenarnya Tapi itulah Itu lah Hujung Sekali lagi Terima kasih Atas ceritanya Luar biasa sekali Bisa menyeimbangkan Antara pekerjaan Dan hobi Iya Alhamdulillah Alhamdulillah Dan itu Pulo Donsana Sadonyo Demikian Pulo Podcast Sampai Mauta Jangan lupa Saksikan Tarui Podcast Sampai Mauta Setiap hari Senin dan Selasa Pukul 14 Atau jam 2 Siang Waktu Indonesia Barat Hanya di TVRI Sumatera Barat Ambo Oscar Mewakili seluruh Kerabat kerja bertugas Pemut undur diri Dan terima kasih Atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Dan sampai jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!